ini kan kenyataan yang harus dihadapi sebisanya kita menghendak kalau sebuahnya belum selesai pasti kita akan bertemu lagi dengan pertemuan yang sama tapi paling tidak semua bisa dihendalisi dengan menghindari topik-topik pembahasan dengan atur stop kaya akun-akun media sosial yang maaf yang tertutup agus atau aplikasi-aplikasi yang ada berita-berita itu udah aku memakai dia semua jadi percadang suka ada dengan internet tapi kalian lihat semua aku bilang balik-balik jadi minimise itu untuk penghantuan itu juga yuk kita menghantar kala yang lain kerja aja kerja endorsean banyak endorse fotoin jangan lupa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oh kan kita udah ketemu di sana kemarin ngomongnya apa sekarang kita bingung gitu tiap minggu beda-beda kayaknya lagi sini atron serial dramanya beda mukanya waktu kita sebelum kita jadi saksi mereka udah sempet ngomong kaya gitu juga kita gak sabar pengen silaturabi sama virus gitu kan akhirnya pas kita ketemu di depan hakim ada perantara tapi ya mereka nyamperin enggak ini enggak terus bahkan ketika kita mengutarakan ayo jujur disini akuin semuanya kesalahannya apa juga macam mereka tidak ngakuin bahwa katanya ngomong di media udah minta maaf ayo ngomong disini kesalahan yang mana mereka bilang kita tidak pernah tuh minta maaf sama virus kok jadi gimana gitu apalagi yang harus dilakuin gitu kan mereka melempar A yaudah kita abil itu ya kita iniin tapi ternyata dia gak sesuai gitu jadi omongan sama faktanya beda-beda kita dimulai sampai jadi viral terus mereka menikmati ketenarannya undang-undang virus untuk klarifikasi gitu jadi yang bener yang mana nih gitu jadi kembali lagi kenyataan sama faktanya tuh berbeda semuanya berbeda gitu di satu sisi dia bilang dia marah bukan dia upload dia mau ngejotot orang yang upload tapi di satu sisi faktanya ketika di upload dibiarin viral terus dia diundang sana sini dia senyum-senyum ketawa-tawa di undang-undang virus jadi yang benernya yang mana gitu omongannya omongan mana lagi harus kita percaya gitu loh terus kalo misalnya dibilang nanti mendapatkan keringaanan hingga akhirnya apa segala macem begini loh ketika virus dibully virus itu yang virus dilakukan cuma doa sama berikhtiar ikhtiarnya apa dia lapor ke pihak berwajib terus akhirnya pihak berwajib melakukan penangkapan sampai akhirnya mereka menjadi terlaku seperti sekarang tapi kan kita sama umat beragama ya apalagi dia muslim kita muslim sama muslim pasti tau daun yang jatuh aja itu terjadi atas izin dari Allah gitu kan nah begitu virus melakukan istriarnya melakukan ke pihak berwajib kalau Allah tidak menghendaki dia tidak menahan gitu tapi kan Allah yang menghendaki untuk dia ditahan sampai sekarang ini lalu sekarang kita sampai di pengadilan ini bicara mengenai pengadilan hasil akhirnya seperti apa nanti jadi kan balik lagi itu kan tergantung ketentuan Allah nantinya gitu kan nah itu semua darah hasil Allah tapi kita yakin aja sama-sama yakin sama-sama umat beragama hasil akhirnya nanti kita sama-sama yakin kalau itu pasti yang terbaik buat kita jadi semua tidak akan terjadi dan harus izin Allah kita gak perlu khawatir jadi mau kita berusaha keras mau ngelaporin kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan ditahan tapi kalau kita diam aja kalau Allah mengizinkan itu ya ditahan sampai sekarang semua tergantung kan dia selama ini kan selalu bilang kita sudah puasa rajab kita sudah bertaubat kita sudah hijrah setahu aku, aku belajar dari guru-guru aku ibadah itu cuma kita sama Allah yang tahu tapi kalau kita menggembur-gemburkan di media tentang apa yang kita lakuin aku gak tahu itu maksudnya apa nanti kalau kita sesama muslim sama-sama belajar agama pasti tahu semua ini terjadi semua atas izin Allah yang akan jadi satu ini jadi hasil akhir nanti akhirnya apa itu pasti yang sama-sama terbaik buat kita